Intro Sementara ini Balai Latihan Kerja Provinsi di bawah naungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau telah menyurati secara tertulis dan telah melaporkan secara administrasi kepada Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas DPPAD Provinsi Kepulauan Riau Diketahui robohnya tembok pagar balai latihan kerja ini dikarenakan hujan deras melanda kantor balai latihan kerja Provinsi pada bulan lalu Hingga tanggal 24 Januari 2019 belum ada perbaikan tembok tersebut Pagar tembok reruntuhan tersebut masih saja terbengkalai dan menjadi tontonan warga yang melintas Sangat menyayangkannya bisa terjadi seperti ini dan pada dasarnya kita tidak menginginkan seperti ini ya Pak Ser Cuma kita dari BLK yang masih di bawah Dinas Tenaga Kerja kita sudah menyurati Kita sudah melaporkan kepada Kepala Dinas dan juga Kepala Dinas sudah menyampaikan secara administrasi tertulis kepada Dinas PUPR dan juga PPKD yang membawai aset Sementara Kepala UPT Balai Latihan Kerja Provinsi Kepulauan Riau, Dhani yang dijumpai Diamond TV pada Kamis 24 Januari 2019 mengatakan Pada dasarnya mereka tidak menginginkan kejadian longsor tersebut Dhani menambahkan pihak dari Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau telah melaporkan ke Dinas PUPR dan DPPAD untuk segera diperbaiki Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan